Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anan Ustazah di pagi hari ini? Baik Anan Ustazah, kali ini pelajaran kita adalah pelajaran tematik mengenai sistem pencernaan pada hewan Nanti akan Ustazah jelaskan berikutnya tentang sistem pencernaan manusia Tapi untuk hari ini kita pelajari dulu adalah sistem pencernaan pada hewan Sebelum Ustazah menjelaskan apa itu sistem pencernaan pada hewan dan alat pencernaan hewan Ustazah akan jelaskan sistem pencernaan terlebih dahulu Jadi sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan Apa fungsi dari sistem pencernaan? Fungsinya adalah untuk memperhalus makanan Sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh agar tumbuh dan berkembang Anak-anak Ustazah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan Yaitu hewan ruminansia Nah, apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali Nah, apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang menyusui Baik, itu ya Hewan ruminansia Kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali Biasa disebut dengan hewan memamah biak Nah, apa saja contoh hewan ruminansia ini? Nah, antum sering melihat di sekitar antum Atau melihat di gambar-gambar ada sapi, rusa, kambing, gerbau, domba, kijang Itu adalah contoh hewan dari ruminansia Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar alat pencernaan pada hewan ruminansia Contohnya pada sapi Jadi, alat pencernaan hewan ruminansia seperti sapi itu ada di nama karatikulum, abomasum, homasum, dan rumen Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini ya Ini adalah perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia Pertama, makanan dikunyah di rongga mulut yang dibantu oleh gigi, lidah, juga salifah Kemudian, makanan melewati esofagus atau kerongkongan untuk menuju lambung Yang pertama, akan masuk ke bagian rumen atau perut besar Setelah rumen, maka makanan akan masuk ke lambung bagian kedua yaitu retikulum atau perut jela Setelah dicerna di retikulum, maka makanan akan dikembalikan menuju ke rongga mulut untuk dikunyah kembali Setelah dikunyah, maka makanan akan langsung masuk kembali ke retikulum atau perut jela Baru kemudian, makanan diteruskan menuju omasum, abomasum, dan usus Kemudian, sisa-sisa pencernaan makanan akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk fesis Demikian pembelajaran kita hari ini tentang proses pencernaan hewan, terutama hewan ruminansia Mudah-mudahan anak usazah bisa memahami materi kita hari ini Usazah berkacapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh